Intro Welcome back to my channel guys Dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki berita terbaru seputar dunia bulu tangis Indonesia Usah direpak dan dipaksa mundur dari Al-England 2021 Kira-kira ada berita apa saja untuk hari ini ya guys Daripada kalian penasaran, simak video ini sampai habis Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar tim nasional Indonesia Ya guys, akun Instagram pribadi peneliti hukum olahraga Ekonur Kristianto langsung dibansiri dengan kritik dan hujatan netizen Hal tersebut terjadi setelah Ekonur Kristianto memberikan pendapat cukup kontroversional Saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa Bertajuk Ujian di Lapangan pada Rabu 24 Maret 2021 malam waktu Indonesia Barat Ajang tersebut membahas berbagai topik Salah satunya ialah kasus dipaksa mundurnya Indonesia Dari ajang Al-England 2021 pada pekan lalu Yang tengah menjadi perbincangan hangat saat ini Kasus ini pun berbuntut panjang Lantaran Komite Olahraga Indonesia atau COI Mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arboritas Olahraga Internasional atau CIS Tentang keputusan BWF yang dinilai diskriminatif tersebut Meski demikian, Ekonur Kristianto menilai bahwa upaya COI melaporkan BWF ke CIS Dianggap tidak perlu dan bahkan berlebihan Pria asal Jawa Berat itu mengatakan seperti ini Secara emosional, sebagai sesama anak bangsa Saya juga marah dan prihatin Bahwa kelapa pejabat publik juga menunjukkan seakan merasa hal yang sama Itu bagus Tapi harus ditindak lanjuti dengan cara-cara yang benar Yang paling mengganggu sebenarnya keinginan untuk membawa ke Arboritas Internasional Saya tidak melarang, tapi sebenarnya tidak perlu Ucap Ekonur Kristianto seperti yang dikirim dari Tribunews.co 26 Maret 2021 Lebih lanjut, Eko Mau juga menyebut Munculnya asumsi Bapak BWF mencoba menyingkirkan Indonesia dari Arla England Merupakan pikiran yang berlebihan Eko Mau kembali melanjutkan Saya sempat meninjau aturan mereka Yakni aturan pandemi harus menyesuaikan aturan Di negara tempat event tersebut berlangsung Di sini kalau tujuannya menyingkirkan Indonesia Itu asumsi yang berlebihan Ungkap Eko Mau Sontak saja, pernyataan tersebut pun membuat para pecinta bulu tangis Indonesia berpikir Apakah beliau memihak BWF? Pasalnya, dari sekian banyak masyarakat Indonesia Hanya satu yang terang-terangan berani mengungkapkan komentar seperti demikian Netizen pun merasa kesal dan langsung bersilaturahmi dengan membanjiri akun Instagram Eko Mau dengan kritikan dan hujatan pedas Kalian pun bisa melihatnya secara langsung di akun Instagram resmi Eko Mau Oke guys, spesial untuk komentar Eko Mau di atas Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?